Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini kan Kita itu sebenarnya sedang berada di atas sebuah tempat Katakanlah sungai yang mengering Nah, maksudnya gimana kan tuh? Ada sebuah sungai Dia itu mau bersatu dengan sungai besar Mau sama-sama ke laut, bersatu dengan itu Di sana sudah terbelah menjadi dua Ada yang lewat sana Nah, kemudian karena dia di sana terbelah menjadi dua Di sini itu membentuk dataran Kira-kira begitu ya kan Dataran yang ada pasir, batu, tanah Dan lain-lain yang pada akhirnya menumbuhkan banyak sekali jenis pohon-pohonan Nah, salah satu jenis pohon-pohonan yang tumbuh di sini Atau terdampar di sini adalah Sebuah Pohon buah yang sangat berhasiat Yaitu buah ciplukan Eh, bukan buah ciplukan Yaitu buah lenca Nah, atau lunca Kalau orang Sunda nyebutnya lenca Kalau saya anak Jawa biasa menyebutnya lunca Nah, bahasa ilmiahnya itu solonum nigrum Atau di Jawa juga terkadang disebut ranti Kalau di Maluku terkadang disebut bobosan Nah, sekarang kita mari cek Kira-kira seberapa banyak nih Pohon lenca atau buah lenca yang tumbuh di sini Sambil ngomongin tentang khasiat buah lenca Juga daunnya ya, daun lenca Oke Nih, disini ada ciplukan nih sebelum ke lenca Cacenet Enak nih, manis Kalau lagi ngepolan Kayak gini enak nih Manis Nih Itu ada satu nih ya Ciri-ciri buah lenca Tuh, lihat Daunnya Tentu banyak jenisnya Ini salah satu jenis saja daunnya Ini bunganya putih Tuh Tuh, buahnya yang masih sangat muda Nah Kalau ngomongin khasiat buah lenca Itu tentu sangat banyak Dan ada puluhan ya Di antaranya Pertama Buah lenca itu berhasiat Untuk mengatasi pusing Jadi kalau agan-agan rajin makan buah lenca Itu Mengurangi resiko terkena penyakit pusing-pusing di kepala Yang kedua Sambil nyari ya kan Buah lenca Juga itu terkadang dimanfaatkan Untuk Mencegah terjadinya radang ginjal Tentu harus dengan dosis dan cara makan yang tepat ya Itu Buah lenca Hasiat yang kedua itu Bermanfaat untuk Mengurangi resiko radang ginjal Yang ketiga Buah lenca juga Sering Dipercaya Itu untuk Mencegah terjadinya radang kandung kemih Tentu ini adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat Yang masih harus dibuktikan secara ilmiah ya Informasi ini semata-mata hanya untuk pengetahuan saja Lalu yang keempat Buah lenca juga terkadang dimanfaatkan untuk mengatasi diare Ini ada pohon lenca lagi kan Tuh Ya Tuh Ya Nah itu lihat Tentu ini Buah lenca ini Itu bisa langsung dimakan Jadi kalau pas Agak-agak ngepolang ke sungai Atau ke hutan Namu buah ini bisa langsung dimakan Enak Bunya kletus-kletus Rada apain dikit Jangan kita cobain satu ya Nih Mirip buah takkokak Tapi ini lenca Nanti beda adalah Kalau yang sudah paham Tuh Enak Ada paiknya dikit Ada ketirnya dikit Tapi enak Tuh buah lenca ya Lalu hasilnya Yang kelima Oleh sebagian masyarakat itu terkadang dipercaya Untuk mengatasi penyakit anjing gila Yang keenam Hasilnya lenca itu Untuk mengatasi Atau memiliki hasilnya Anti ulcerogenik Atau untuk mengatasi Hal-hal yang tidak diinginkan Yang terjadi di lambung ya Selanjutnya yang ketujuh Lenca itu memiliki hasilnya Antineoplastik Yang kedelapan Lenca itu memiliki Hasil Sitoprotektif Yang kesembilan Lenca itu terkadang dimaksimalkan Untuk mencegah terjadinya herpes Lagi-lagi perlu dengan dosis yang tepat Dan cara yang benar ya Lalu yang kesepuluh Lenca juga terkadang digunakan Untuk mengatasi penyakit borok Nah yang kesebelas Ini yang biasa banyak dicari orang Itu makan buah lunca secara rutin Dipercaya oleh sebagian orang itu Bisa mencegah berbagai jenis penyakit kanker Kenapa bisa demikian Karena buah lunca itu dipercaya mengandung So la sonine So la sodine So la margine Dan so la nine Jangan ketawa kalau cara wajahnya salah Nah beberapa jad tersebut itu dipercaya bisa mencegah dan mengatasi Gangguan yang disebabkan oleh berbagai jenis kanker Yang kedua belas Buah takokak juga dipercaya mengandung zat analgesik Yang artinya bisa dimaksimalkan Untuk mengatasi berbagai macam keluhan karena nyeri Nah ini Buah takokak Kalau yang masih muda Dia akan warnanya hijau Ya kan Nah nanti kalau yang sudah mateng Dia itu akan berwarna ungu Kayak gini Nanti tambah ungu lagi Ya kan Nah kalau agar-agar mau nanam lunca Cukup dari biji yang sudah sangat tua Kemudian pecah kayak gini Contohnya nih Pecah Dia akan keluar bijinya Uh keras nih Kayak takok tuh Masih kurang tua nih Nah Biji inilah yang kemudian akan-akan itu Tebarkan saja langsung di tanah yang subur Maka dia akan Akan tumbuh Yang selanjutnya Buah lenca juga itu Berhasil untuk menurunkan panas Bisa buahnya atau daunnya atau kombinasinya ya Harus tahu dosinya yang tepat Yang keempat Buah lenca itu berhasil anti radang Jadi kalau agar-agar rajin Makan buah lenca Itu bisa mengatasi beberapa keluhan radang Yang selanjutnya Anti shock Anti shock Jadi kalau supaya enggak shock itu Makan lenca Jadi tenang Tentu lagi-lagi perlu penelitian lebih lanjut Yang ke enam belas Lenca itu punya hasil sebagai antibakteri Yang ke tujuh belas Yang ke tujuh belas Buah lenca juga berhasil Sebagai anti mitosis Yang ke delapan belas Buah lenca itu bisa dimaksimalkan Untuk mencegah terjadinya kanker payudara Terutama anak-anak gadis Ibu-ibu harus rajin makan buah lenca Supaya terjauh dari penyakit kanker payudara Begitupun selanjutnya Berhasil untuk mencegah terjadinya kanker rahim Yang ke dua puluh Buah lenca juga berhasil untuk mencegah terjadinya kanker lambung Yang ke dua satu Juga berhasil untuk mencegah kanker pernapasan Yang ke dua puluh dua Buah lenca itu ternyata juga berhasil Untuk mencegah nyerihen Yang ke dua empat Buah lenca itu juga berhasil Untuk mencegah penyakit kuning Atau penyakit hati Jadi kalau agan-agan kebetulan Diindikasikan terkena penyakit kuning Tidak ada salahnya Banyak makan buah lenca Dengan harapan penyakit kuningnya semua Allahuma Amin Lalu yang ke dua puluh lima Buah lenca ini itu bagus Buat kesehatan kulit Karena mengandung antioksidan yang tinggi Yang ke dua puluh enam Buah lenca ini terkadang juga dimaksimalkan Untuk mengatasi sakit kepala Yang kedua tujuh tentu Lenca ini juga bagus Buat kesehatan mata Itulah beberapa hasil Buah lenca yang sebaiknya Kita ketahui Oleh karena itu Kita tidak usah ragu lagi Untuk konsumsi buah lenca Tentu dengan dosis yang tepat Supaya Maksimal khasiatnya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati